Intro Jadi pada zaman sekalian ada pilihan, ada dua pilihan atau ada beberapa pilihan ya Yang nanti akan kita sebutkan di akhir nanti Kalau kita tidak bisa puasa 9 dan 10 Maka kita berusaha untuk puasa 10 dan 11 Jadi ada empat tingkatan yang dibikin oleh ulama Atau dalam hal puasa Ashura ini Tingkat pertama barang siapa yang bisa puasa tanggal 9 dan 10 dan 11 ketiganya Dan itu adalah hal yang sangat baik sekali Karena sesuai dengan keumuman hadith bahwasannya kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan di bulan suci Atau bulan haram yang dikatakan Syahrullahil Muharram Jadi kita puasa tanggal 9 dan 10 dan 11 itu sangat baik sekali Kita memperbanyak ibadah puasa di bulan ini Tingkatan yang kedua kalau tidak bisa Yaitu kita berpuasa pada tanggal 9 dan 10 saja Karena Rasulullah SAW bersabda Kalau saya masih hidup tahun depan Maka saya akan puasa pada tanggal 9 Tapi pada tahun berikutnya Rasulullah SAW sudah kembali menghadap Allah SWT Kemudian para jamaah sekalian yang berhormati oleh Allah SWT Tingkat ketiga kalau tidak bisa tadi ya Pertama 9, 10, 11 Kedua 9 dan 10 Tingkat ketiga kalau tidak bisa yaitu 10 dan 11 Ya karena memang lebih jelas ya Rasulullah SAW mengatakan Saya akan puasa pada tanggal 9 Jelas itu tanggal 9 Jadi kalau tidak bisa Yaitu kita merujuk kepada hadith lainnya Yauman qoblahu aw ba'dahu Aw disini artinya atau Yauman qoblahu Satu hari sebelumnya Aw ba'dahu Atau satu hari sesudahnya Nah tingkatan yang keempat Kalau kita memang tidak bisa Kita sudah tua Kita sudah tidak mampu untuk puasa dua hari Dan lain sebagainya Atau ada udur lainnya Perempuan yang sedang datang bulan pada hari sebelumnya Maka dia berpuasa saja pada tanggal 10 Muharram Yang mana sudah kita sampaikan tadi Bahwasannya keutamaannya Yaitu akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya Selama satu tahun yang lalu